Intro Oh iya pemirsa, saya punya tips nih untuk pemirsa jalan-jalan enak yang ingin ke Balun by Halloworld Hmm, anda harus menggunakan sepatu yang nyaman nih Karena tempat disini mempunyai luas sekitar 550 meter persegi dengan terbagi 12 area Jadi gunakan sepatu senyaman mungkin agar tetap enjoy saat berfoto Wah, wih bagus banget Nah pemirsa, Alhamdulillah nih kita sudah masuk ke spot terakhir yaitu spot ke-12 Nah, spot ini adalah namanya Eye Infinity Room Nah disini disekeliling saya ada kaca atau cermin Dan ada nih seperti ini balon dan juga lampu yang mirip seperti ubur-ubur Jadi ceritanya seperti di under the sea atau di bawah laut Jadi saya ceritanya putri duyungnya kali ya Nah seperti biasa disini cocok banget untuk selfie Pokoknya 12 foto-foto yang ada di Balun by Halloworld ini Semuanya cocok dibuat selfie Jangan lupa di upload di sosial media pemirsa Kata dulu Nah, Balun by Halloworld ini selalu ramai dengan kaum milenials Atau generasi Z Yuk kita tanya kenapa mereka tertarik main ke Balun by Halloworld Ya bosan aja ya di rumah ya Terus lap di IG juga, sering lap di IG Jadi ini tempat terkenal gitu, jadi kita main aja kesini Oke, nah apa sih yang pengen banget kamu kesini? Mungkin pengen selfie atau pengen apa? Mungkin bisa diseritain ke pemirsa? Iya Emang paling pertama itu buat foto deh Pengen nyari foto-foto yang bagus-bagus gitu kan Kucu juga disini Nah, apa sih persiapan sebelum selfie nih ke Hallow nih? Harus pakai apa? Atau mungkin persiapannya apa bisa diseritain dari kamu dulu? Apa ya, tadi ya sempat ke Marmarie sih ganti-ganti baju Kan tadi dari Bekasi soalnya Di rumah juga udah disiapin OTD-nya, WCB Jadi sebelumnya udah mikir nih mau pakai baju apa? Kira-kira andelan kamu apa nih sekarang bajunya nih? Jacket Jacket, kamu sendiri? Iya sama Jacket sama kacamata juga? Iya Oke, nah dari beberapa spot tadi, mana sih menurut kamu yang paling lucu dari kamu dulu? Emang ya, ini lucu nih apa ini? Clay ground itu ya? Iya, clay ground Kenapa lucunya nih? Lucunya kayak pink terus kan lagi pas aja sama bajunya Oke, kamu sendiri? Kalau aku pilih yang spot yang hitam disana, salah baju saya hitam putih gitu Jadi nyestuain sama foto-fotonya? Iya Emang lagi ini sih, apa, baru sama temen jadi kayak ya udah foto-foto aja Iya, rame-rame gitu Rame-rame ya? Iya Kenapa nih memilih kesini apa yang memang pengen foto-foto, selfie atau seperti apa? Iya, foto-foto sih biar kayak spend time gitu Kalau kamu? Iya, sama foto-foto, soalnya juga lucu-lucu ya Lucu-lucu ya Nah, dari beberapa spot-foto tadi yang udah kalian foto, spot mana sih yang paling lucu dari kamu dulu? Masih yang satu Aku paling suka yang balonnya yang rainbow warna-warni, itu yang disitu tadi Karena kenapa tuh? Karena warna-warni dan lucu? Backgroundnya bagus sih Oke, backgroundnya lucu ya? Kalau kamu sendiri? Aku sih sebenernya sukanya ini Kenapa yang itu? Kayak lucu aja, kayak masak-masak gitu Oke, oke Lama berapa menit aku juga baru newbie hijab gitu Oh gitu, jadi newbie hijab, jadi agak lama ya? Iya Nah, kamu sendiri berapa lama nih mempersiapkan OTD-nya nih? Lama sih, maksudnya kayak mikir-mikir dulu bajunya apa Iya apa yang bisa cocok juga iya Oke deh, nah ini kan harganya kan Rp120 ke atas 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 Rp120? Worth it sih Semuanya di sini Karena banyak juga gitu Spot fotonya banyak Iya Nah, kebetulan nih saya mau tanya-tanya sama salah satu pencetus dari Balloon by Halloworld Yuk kita tanya, kenapa sih mereka menggunakan tema serba balon? Untuk yang Balloon by Halloworld ini sebenernya yang bikin tetap tim yang sama dengan Halloworld Cuman, tema besar yang kita angkat kali ini itu dengan balon-balon Nah, makanya ini namanya Balloon gitu Terus kalau bedanya, tema yang diangkat beda Tetapi tetap benang merah utamanya sih masih sama di dunia mimpi Nah, kalau yang sekarang fokusnya semua dengan material balon Kalau yang sebelumnya itu lebih bener-bener lebih ke sesuatu yang absurd Yang apa aja yang mungkin ada di mimpi-mimpi kita gitu Oke Kak, kenapa nih Kak mengangkatnya balon? Kenapa angkatnya balon? Jadi, banyak banget orang merasa kalau balon itu cuma untuk anak-anak aja kan Nah, kita semua pengen banget nih Kenapa sih nggak bisa tunjukin aja ke temen-temen semua Kalau balon itu bisa fun loh buat semua umur Buat yang dewasa juga kita bisa fun dengan balon gitu Oke Kak, kalau untuk sekarang ini ada berapa spot foto dan apa saja bisa diceritakan dan yang paling favorit nih? Paling favorit ya? Jadi sebenarnya kalau ada ruangannya ada 12 ruangan Kalau mau ngomong spot foto banyak banget lebih dari 20 spot Karena sebenarnya dari satu ruangan pun ada beberapa spot juga gitu Kalau untuk favorit Semua favorit Semua favorit Tinggal dari temen-temennya aja sih lebih suka yang kayak pastel color atau lebih yang unik lucu-lucu atau gimana gitu Oke, kalau rekomendasi dari pemandu sendiri nih, apa sih yang spot yang paling kece nih? Paling kece, tetep Yang lumayan beda yang ada bisa ngerasain experience Yang pertama ada namanya playground Jadi di playground itu mini playground sebenarnya Jadi pengunjung bisa main perosotan Jadi nggak cuma untuk main-main foto-foto doang Tapi bisa sambil main perosotan Bisa sambil loncat-loncat mini trampolin kita Terus ada klau mesin gede Jadi buat temen-temen kalau pengen ngerasain gimana sih rasanya di dalam baklau mesin Nah bisa tuh cobain di dalam situ gitu Oh iya pemirsa jalan-jalan enak Halloworld ini hanya diselenggarakan kurang lebih 3 bulan saja Jadi jangan sampai ketinggalan untuk menikmati masa kecil anda di Balloon by Halloworld Ya pemirsa, alhamdulillah nih akhirnya saya sudah selesai nih menjelajahi spot-spot foto yang berada di Balloon by Halloworld Nah pemirsa, bagi pemirsa yang penasaran nih Jangan lupa langsung datang di Plaza Indonesia Lantai 5 Nah pemirsa juga harus mempersiapkan kocek nih Antara 100 hingga 120 ribu rupiah Dan harus diingat dan dicatat Event ini terakhirnya tanggal 25 Agustus 2019 Catat ya 25 Agustus 2019 Nah sekarang waktunya saya pamit Terima kasih pemirsa sudah menonton program Jalan Jalan Enak Jangan lupa selalu saksikan program Jalan Jalan Enak setiap Sabtu dan Ahad Pukul 10.00 WIB hanya di TVMU Televisi Muslim terbesar se-Indonesia Terima kasih dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye, I'll see you next week Bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax